Halo guys, kemarin kita udah bikin video hands-on Xiaomi Black Shark, udah pada nonton? Nah sekarang kita masih bakal bahas smartphone ini lagi, tapi fokus buat ngetes kemampuan gamingnya. Ayo kita coba! Saya udah install beberapa game di Xiaomi Black Shark, ya lumayan lah ada lebih dari 10 game. Langsung aja kita mulai. Karena ini adalah smartphone gaming, jadi saya saranin buat kalian semua mengguna Black Shark untuk aktifin tombol Sharky kalau mau main game. Ya ini adalah aplikasi Shark Space, alias homescreen mode gamingnya. Kalau udah masuk ke mode ini, tombol-tombol navigasinya otomatis bakal non-aktif. Terus kita harus add satu persatu judul game yang udah di-install biar nongol di homescreen. Habis itu tinggal pilih judul gamenya. Oh iya, kali ini saya juga bakal ngetes nge-game pake gamepadnya, biar sekalian tes nyaman apa nggaknya. Sebelumnya, saya infoin dulu. Kalau mau pake gamepadnya, saya saranin buat setting dulu tiap main judul game yang beda-beda. Caranya yaitu jalanin dulu gamenya, terus swipe fingerprint ke bawah. Bakal muncul menu kayak gini di layar bagian atas, terus pilih gamepad buat nyetingnya. Di sini, total cuma ada 3 tombol yang bisa kita pake dari gamepadnya. Selain joystick atau analog buat arah, juga ada tombol left bumper dan left trigger. Dua tombol ini ternyata bisa kita set bebas mau buat apa, disesuaikan dengan masing-masing game. Buat membuka, saya tes pake game favorit saya yaitu PUBG. Saya set grafis paling mentok, resolusi HD dan stylenya realistik. Main pake gamepad terasa nyaman, cuma ribetnya kalau mau lari sprint nggak bisa, harus pake on-screen buttonnya. Game ini grafisnya terasa mantep banget, dan frame rate-nya tinggi. Selama main juga lancar, mau di area sepi, banyak gedung, ledakan, atau ngeker pake scope, frame rate-nya stabil nggak ngedrop. Next, saya tes Into the Dead 2 karena game ini adalah game yang berat. Kalau nggak percaya, kalian bisa coba di HP masing-masing. Saya tes pake grafis mentok kanan, hasilnya game berjalan mulus. Walaupun kayaknya game ini belum support 60fps, tapi tetep aja terasa lancar. Game berat lain yang nggak boleh dilewatin adalah Shadowgun Legends. Nah, di game ini, gamepadnya kayak ada bug, karena pas kita pake analog-nya, arahnya sering ngacok. Di luar soal kontrol, Shadowgun Legends bisa running smooth banget 60fps dengan grafis mentok. Sama sekali nggak ada frame drop. Game lain yang nggak kalah berat, Modern Combat Versus juga bisa dimainin dengan lancar tanpa kendala di 60fps. Seperti yang kita tahu, game ini sepi peminat karena grafisnya terlalu berat, dan nggak ada opsi buat nurunin kualitasnya. Main pake gamepad juga nyaman banget. Selanjutnya, saya coba GTA San Andreas. Game satu ini juga kompatibel dimainin pake gamepad. Dan pake setting grafis yang mentok, frame rate yang didapat sempurna di 60fps tanpa frame drop. Grafisnya yang kadang-kadang suka bug kalau saya coba di smartphone lain, ternyata juga aman-aman aja di smartphone ini. Sampai jumpa. Sekarang kita lanjut game Honkai Impact 3. Punya grafis cell shading ala anime yang keren dan dikenal lumayan berat, game ini ternyata bisa dibabat dengan lancar sama si Black Shark, pake kualitas grafis rata kanan. Frame rate-nya dapet 60fps dan juga enak banget dimainin pake gamepad-nya. Karena dari kalian juga banyak yang request game lain Edge 2. Akhirnya saya pake game ini buat ngetes. Karena saya nggak suka game model begini, jadi saya jalanin auto aja. Pake grafis paling tinggi, Line Edge 2 terasa kayak game enteng dijalanin di smartphone ini. Dari pengalaman mainin game-game barusan, udah bisa disimpulin kalau performa Black Shark bisa dibilang sempurna buat nge-game. Ya nggak heran karena ini emang smartphone gaming dan jeroannya juga yang paling tinggi. Apalagi speakernya juga mantep banget, stereo. Buat kalian yang masih penasaran dan belum puas ngeliat kemampuan gaming dari Black Shark, masih ada beberapa judul game lain yang udah saya tes. Ini dia hasilnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau Xiaomi Black Shark, emang mantep banget dijadiin smartphone khusus gaming. Ya, walaupun layarnya belum support refresh rate 120Hz kayak Razer Phone. Tapi smartphone ini nawarin desain dan handling yang lebih asik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!